Rido D. Akademi bahas soal salah dan hilang, untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rizky D. Akademi dan saudara kembarnya, Rido D. Akademi, beberapa waktu yang lalu sempat menjadi bahan pembicaraan warganet. Gara-garanya adalah ketika keduanya diundang menjadi bintang tamu di konten video Youtube Melanie Ricardo beberapa waktu lalu dengan judul, Rizky Rido, Lesti dan Rizky Bilar gak cocok. Dalam kesempatan itu, Rizky D. Akademi dan Rido D. Akademi ditanya mengenai kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dalam tayangan itu, secara terang-terangan Rido D. Akademi mengatakan bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak cocok. Kalau menurut Rido enggak sih, enggak, jujur, enggak, kalau untuk saat ini, belum, tidak cocok sih, mungkin belum mengetahui keluarga, terus belum mengetahui sifat satu sama lainnya kemungkinan, sih, ujar Rido D. Akademi. Bahkan, Rido D. Akademi menyebut bahwa kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar hanya settingan semata, itu kan settingan panggung yang menggiring opini masyarakat supaya dimakan gitu. Enggahlah, kan sudah kenal lama sama Lesti, mah, sambungnya. Sejak itu, baik Rizky maupun Rido selalu menjadi bulan-bulanan warganet, khususnya penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Di kolom komentar unggahan mereka, banyak dihiasi oleh cibiran dari warganet. Mengusul hal tersebut, Rido D. Akademi mengunggah sebuah foto dengan keterangan yang membahas soal kesalahan dan hilaf. Warganet meyakini bahwa hal itu dimaksudkan untuk tanggapannya terhadap Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bismillah, manusia sering salah dan hilaf. Insya Allah, dari kesalahan itu kita belajar memperbaiki diri, tulis Rido D. Akademi belum lama ini. Dalam unggahan lain, Rido menyatakan akan memperbaiki kesalahan. Namun, tidak ada yang namanya gagal kalau mereka terus belajar dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Berbeda dengan Rido, Rizky D. Akademi yang merupakan mantan kekasih Lesti Kejora justru tidak menyampaikan apapun hingga saat ini. Malahan, warganet menunggu-nunggu permintaan maaf dari Rizky D. Akademi. Terima kasih telah menonton!